selamat menikmati yang berpengalaman itu menyilangkan dari jenis ini ke jenis yang lainnya dan menghasilkan warna atau bentuk yang lebih bagus lagi dan tentunya itu harganya mahal yang beli pun orang-orang tertentu ya atau penghobi ataupun juga braider yang belum punya jenis yang ikan yang dimaksud tersebut dan kali ini saya akan memberi tahu pada teman-teman ikan molly jenis apa khususnya untuk pemula ikan molly apa yang paling laris dan saat kita membudidayakan atau menternakkan itu kita tidak rugi dan selalu laku ini dia ikannya teman-teman golden black beri tepuk tangan untuk golden black ikan ini kalau dibilang molly pakan ya bukan dong karena ini produk dari braider yang lama breeder yang hebat dulu ya bisa menghasilkan warna seperti ini sangat solid ya golden dan black ya gitu mengapa ikan ini saya rekomendasikan untuk dipelihara para breeder pemula ya karena ikan ini harganya tidak terlalu mahal dan tidak murah ataupun murahan teman-teman ikan ini kalau saya lihat-lihat ini keren juga ekornya cawang tapi ada ekor yang biasa juga teman-teman tapi saya sarankan anda memelihara ikan molly goddor black yang ekornya cawang atau cabang seperti ini teman-teman ya karena ikan ini ya harganya itu stabil teman-teman ya ya dari daerah ke daerah itu harganya beda-beda tapi stabil gitu teman-teman ya saya sarankan untuk pemula wajib memiliki ikan jenis ini ya mengapa saya sarankan untuk memelihara ikan ini atau ternak ikan ini ya karena setiap toko itu mau membeli ikan ini ke kita ya dalam bentuk grosir ya beda dengan ikan molly yang jenis mahal itu toko-toko biasa ataupun bakul di pasar itu gak mau teman-teman soalnya terlalu mahal ya kalau ikan ini ya harganya terjangkau ya jika kita memiliki stok banyak ya bisa kita lempar ke pasar ataupun ke toko-toko toko-toko ikan ya teman-teman nah di toko ataupun di pasar itu ya konsumennya itu anak-anak kecil ya meski orang dewasa ada tapi anak kecil itu sangat suka dengan ikan ini ya saya gak tau mungkin keunikannya ya tapi selain ikan ini ya teman-teman bisa memelihara ikan yang lainnya juga ya ya ikan yang mana yang anda suka ataupun konsumen orang dewasa itu sukanya yang ikan molly jenis apa yang mahal ataupun yang unik atau yang lagi ngetrend gitu gak apa-apa tapi saya sarankan teman-teman juga melihara ikan yang satu ini ya kan tidak semuanya orang yang berduit yang beli ke kita gitu teman-teman kadang anak kecil gitu datang ke tempat kita untuk beli ya kan kita arahkan ke ikan yang ini ya ini bagus deh murah gitu ya kan bisa gitu teman-teman kan gak mungkin beli yang ikan yang jenis merpati yang kelasnya gimana atau yang ribon ya itu mahal ya oke teman-teman seoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati